Kisah si pedang kilat jelit lima. Mendengar ucapan itu, Butek Tiamo dan Gumong tidak banyak cakap lagi. Pek Imoko lalu berkata lagi, malam ini, sesuai dengan perintah atasan kita, kita harus dapat membunuh perwira tinggi itu. Gou Kwei, kalian yang bertugas membantu Butek Tiamo, dan kalian telah melakukan penyelidikan dan memilih saat yang baik. Bagaimana hasilnya penyelidikan terakhir mendengar disebutnya Gou Kwei ini, jantung Bunhou berdebar semakin kencang. Lima Iblis. Kebetulan pembunuh ayahnya juga lima orang banyaknya, dan seorang di antaran menurut keyakinannya, adalah orang yang lengannya buntung dan tangan kanannya diganti cakar besi itu. Seorang di antara mereka yang bertubuh pendek besar segera menjawab dengan suara lantang. Sudah siap semua. Menurut penyelidikan kami, memang malam ini saat paling baik. Perwira tinggi itu tidak berada di markas, dan sedang berlibur dengan keluarganya di gedung musim panas mereka, dekat telaga di luar kota. Kesempatan yang teramat baik bagi kita, Bu Ho Ho mengamati pembicara ini dengan matu yang tak pernah berkedip, lalu dia mengingat-ingat. Memang, di antara lima orang bertopeng pembunuh ayahnya yang pernah mengeroyuknya itu, terdapat yang bertubuh pendek. Dan ada pula yang kulitnya hitam dan bertubuh tinggi besar seperti raksasa. Disapunya orang-orang di bawah itu dengan pandang matanya dan dia mengangguk-angguk ketika melihat seorang di antara mereka yang duduk di sebelah si lengan buntung. Orang itu tinggi besar dan kulitnya menghitam. Tak salah lagi, pikirnya. Si pakaian putih itu adalah pemimpin kelompok kaki tangan cuntai jen ini kemudian ada si gendut yang sudah dikalahkannya, dan orang yang tadi disebut Butek Tiamo, si kurus tinggi itu, dan sisanya, yang lima orang tentulah Ngo KWI, termasuk si lengan buntung dan si tinggi besar, juga si pendek. Kini keraguannya lemyap. Jelas bahwa lima orang Ngo KWI inilah pembunuh ayahnya. Akan tetapi kalau begitu, mereka membunuh ayahnya bukan sebagai balas dendam para penjahat? Apakah ada hubungannya pula dengan cuntai jen? Apakah pembunuhan atas diri ayahnya itu dilakukan Ngo KWI sebagai pelaksanaan perintah dari cuntai jen? Kalau benar demikian, kenapa? Lalu tunangannya, Ling Haye, diambil mantu. Apa artinya semua itu? Semangatnya untuk menyelidiki mereka itu menjadi semakin bernyala. Bukanlah di sana juga keluarga Panglima itu dikawal pasukan tanya Pek Imoko, memang selalu ada pengawalan, akan tetapi karena Panglima dan keluarganya sedang berlibur, maka yang bertugas jaga hanyalah pasukan pengawal terdiri dari 12 orang saja. Tempat itu aman dan tidak jauh dari kota, tentu Panglima tidak berperasangka buruk, jawab si pendek yang agaknya merupakan wakil pembicara dari Ngo KWI. Bagus sekali kalan begitu. Kiyamu, apakah hengkau sudah mengatur siasat untuk gerakan malam ini? Apakah hengkau membutuhkan bantuan dengan hati masih panas karena bantahan Gumohu yang merupakan orang yang setingkat lebih rendah kedudukannya? Butek Yamo menjawab dengan suara kaku, aku tidak membutuhkan bantuan lagi. Sudah kami atur siasat sebaiknya dan pukulan kami malam itu sudah pasti tidak akan gagal. Gow KWI bersama belasan orang anak buah dengan menggunakan topeng akan menyerbu sehingga para para jurid pengawal yang hanya belasan orang jumlahnya itu tentu akan menghadapi para penyerbu. Kesempatan itu ku pergunakan untuk menyusup ke dalam dan membunuh Panglima. Setelah berhasil, kami akan segera meninggalkan tempat itu dan takkan ada seorang pun anak buah yang dikenal oleh para para jurid pengawal. Untuk mengelabdoi pendapat umum kami akan merampas perhiasan dan merampok barang-barang berharga yang berada di sana agar semua gerakan itu dianggap sebagai perampokan biasa. Teg, Imoko mengangguk-angguk. Bagus, aku percaya kalian berenam akan berhasil baik. Aku hanya memperingatkan kalian agar tidak melupakan dua hal yang amat penting. Pertama, ku peringatkan kepada Gow KWI agar kali ini tidak melakukan kebiasaan mereka yang bercahaya. Yaitu, jangan sekali-kali mengganggu para wanita di sana. Atasan kita memperingatkan hal ini. Kalian sekali ini dilarang untuk menggangguanitawah, apa salahnya dengan itu tanda tanya seorang di antara Gow KWI, yang bertubuh tinggi besar, mencela kecewa. Mendengar ini, Bun Hou menggigit bibir mengepal tinju karena terbayanglah dia akan keadaan ibu kandungnya yang didapatkannya telah tewas dalam keadaan menyedihkan, menjadi korban perkosaan tidak perlu banyak membantah bentak Pek Imoko kepada si tinggi besar. Atasan kita mengharuskau demikian. Mengerti? Awas kalau ada yang melanggar. Ku ulangi, pertama, tidak boleh mengganggu wanita di sana. Kedua, semua barang yang dirampok harus cepat disingkirkan dan jangan sampai kelihatan di kota ini. Mengerti semua Butek Yamo dan Gow KWI mengangguk walaupun nampak Gow KWI bersungut-sungut. Agaknya, kelima orang Gow KWI ini semua adalah penjahat-penjahat cabul yang suka mengganggu wanita. Mereka tidak mungkin dapat memuaskan nafsu mereka di Namping, kerensi atasan mereka melarang keras mereka semua melakukan perbuatan tercela di Namping dan sekitarnya. Dan sekarang, dalam tugas membunuh seorang panglima, mereka memperoleh kesempatan untuk memuaskan nafsu mereka, akan tetapi ada perintah bahwa mereka dilarang keras mengganggu wanita dalam rombongan panglima. Tak lama kemudian, Butek Yamo dan Gow KWI keluar dari ruangan itu, dan bersama belasan orang anak buah yang berada di luar ruangan, mereka itu, semua berjumlah 21 orang, lalu meninggalkau rumah besar dengan berpencar. Mereka semua sudah siap dengan pakaian serba hitam. Bahkan Butek Yamo dan Gow KWI, setelah keluar dari situ, juga mengenakan jubah hitam dan pakaian serba gelap. Mereka semua tidak tahu bahwa tak jauh di belakang mereka, ada sesosok bayangan yang gerakannya amat cepat selalu membayangi mereka. Bayangan itu tentu saja Bun Hau. Dia tahu bahwa pemimpin kelompok yang kini hendak membunuh seorang panglima itu dipimpin oleh Butek Yamo oleh karena itu, orang tinggi yang kurus sekali inilah yang selalu diabayangi. Bukankah orang ini yang bertugas membunuh Seng Panglima? Dia tidak tahu mengapa Panglima akan dibunuh akan tetapi bagaimanapun juga, dia harus mencegah terjadinya kejahatan ini lebih dulu, baru kemudian membongkar rahasia yang menyelimuti keluarga kepala daerah Chun. Malam itu gelap dan sunyi. Gerombolan jahat itu berkumpul di luar kota dan mereka menuju ke utara. Bun Hau tadi sudah mendengar percakapan mereka dan dia tahu rumah apa yang mereka maksudkan tadi sebagai gedung musim panas dekat telaga. Memang banyak pejabat yang kaya mempunyai rumah peristirahatan di dekat telaga, dan di antaranya tentu terdapat rumah peristirahatan keluarga Panglima. Dia pun tidak tahu siapa Panglima, komandan pasukan keamanan yang baru diknanping, yang oleh Cia Kunti disebut So Cia Kunti itu. Lebih tidak mengerti lagi mengapa komandan baru yang katanya baru beberapa lama menjadi Panglima dinanting, kini hendak dibunuh oleh komplotan jahat ini. Menurut keinginan hatinya, Bun Hau bermaksud mendahului gerombolan jahat itu dan memberi tahu kepada So Cia Kunti rumah peristirahatannya dekat telaga, agar Panglima itu dapat menyelamatkan diri. Akan tetapi, gerombolan itu melakukan perjalanan cepat dan tidak sempat lagi baginya untuk mendahului. Apalagi, dia belum tahu benar di mana letak rumah itu, dan pula, belum tentu Seng Panglima mau percaya kepadanya, jangan-jangan malah dia yang dicurigai. Terpaksa, dia terus membayangi dan karena dia tahu bahwa Butek Tiamo yang hendak melaksanakan pembunuhan, maka orang inilah yang selalu dibayanginya. Biarlah Ngo Kwei dan anak buahnya berhadapan dengan pasukan pengawal. Yang penting dia harus menyelamatkan Panglima dan keluarganya, mencegah terjadinya pembunuhan itu. Tak lama kemudian tibalah gerombolan itu di tepi telaga dan mereka segera menuju ke sebuah rumah mungil yang terpencil jauh dari ruang rumah peristirahatan lain. Akan tetapi, pada waktu itu, musim panas belum tiba dan sebagian besar rumah-rumah itu pun kosong, hanya dihuni oleh satu-dua orang penjaga gedung saja sehingga suasana di tempat itu gelap dan sunyi. Setelah melihat dengan jelas rumah mana yang dimaksudkan oleh gerombolan itu, Bun Ho mendahului mereka dan dia melihat bahwa rumah peristirahatan itu memang dijaga oleh pasukan pengawal yang jumlahnya belasan orang. Mereka itu berjaga di gardu penjagaan depan rumah, sebagian ada yang berjalan-jalan, dan ada pula yang bermain kartu di gardu yang diterangi lampu gantung yang cukup terang. Rumah itu sendiri sudah nampak sunyi walaupun masih ada lampu dinyalakan di dalam. Dia lalu menyelingap melalui belakang dan tak lama kemudian dia sudah berada di atas genteng rumah, mendekam di wulungan sambil mengamati ke arah depan rumah. Mereka memang melakukan siasat yang telah didengar oleh Bun Ho di sarang gerombolan itu. Belasan orang ditimpin oleh Ngo Kwei, muncul dari tempat gelap dan menyerbu gardu penjagaan. Para penjaga itu tentu saja terkejut bukan main melihat ada belasan orang menyerbu. Segera mereka berteriak, perampok dan terjadilah pertempuran antara mereka dengan para penyerbu. Selagi Bun Ho memandang dan siap-siaga melindungi penghuni rumah, tiba-tiba ada bentakan di belakangnya. Pembunuh terkutuk untung Bun Ho cepat menggulingkan diri dari wulungan, lalu meloncat dan membuat toksai, salto, beberapa kali ketika tubuhnya melayang turun ke atas tanah. Kalau tidak tentu dia sudah menjadi korban serangan sepasang pedang yang amat cepat gerakannya. Kini, penyerangnya itu sudah melayang turun pula dan langsung, tanpa banyak cakap lagi, sudah menyerangnya dengan gerakan sepasang pedangnya. Terang-terang tanda seru Bun Ho menangkis dengan tongkatnya, diam dan merasa heran melihat bahwa penyerangnya itu sama sekali bukanlah Butek Yamo. Di dalam kegelapan, malam yang hanya diterangi lampu yang menyorot dari dalam sehingga cuaca menjadi remang-remang, dia tidak dapat melihat jelas. Namun penyerangnya ini biarpun tidak gemuk dan ramping, namun tidaklah setinggi Butek Yamo. Engkaulah penjahat terkutuk teriak Bu Ho dan dia pun balas menyerang dengan tongkatnya. Gerakan tongkatnya cepat dan dasyat sehingga orang itu mengeluarkan suara kaget lalu meloncat ke belakang. Akan tetapi, segera dia maju lagi dan sepasang pedangnya kini menyambar-nyambar ganas bagaikan dua ekor naga bermain-main di angkasa, menyambar-nyambar ke arah Bun Ho, mengeluarkan suara berdasingan mengerikan. Dan sepasang pedang itu mengeluarkan angin yang dasyat. Tahulah Bun Ho bahwa lawannya ini lihai sekali ilmu pedangnya, akan tetapi jelas bukanlah Butek Yamo. Timbul perasaan khawatirnya. Kalau seorang saja sudah begini lihai, kemudian muncul Butek Yamo, bagaimana dia akan dapat melindungi penglima So dan keluarganya? Dia lalu teringat. Orang ini tadi langsung menyerangnya dan memakinya pembunuh. Dia pembunuh. Dia tidak pernah membunuh siapapun juga. Mengapa dia dimaki pembunuh? Terangat tanda seru tongkatnya membuat gerakan panjang, sekaligus menangkis sepasang pedang itu dan dia meloncat ke belakang. Pada saat itu, dia melihat berkelebatnya bayangan hitam meloncat ke atas genteng rumah itu. Bayangan yang tinggi kurus. Tentu Butek Yamo, pikirnya dengan hati gelisah. Nanti dulu tanda seru dia berseru kepada penyerangnya. Tak perlu banyak cakap. Engkau datang hendak membunuh siang Ciyangkun, bukan sepasang pedang itu sudah bengerak lagi akan tetapi Bun Hong cepat meloncat ke belakang. Kiranya penyerangnya itu seorang wanita. Tadi ketika membentaknya, dia tidak begitu jelas. Kini setelah orang itu bicara, segera dapat diketahuinya bahwa ia seorang wanita. Seorang wanita yang lihai bukan main. Nanti dulu, aku bukan pembunuh, aku datang justeru untuk melindunginya, melindungi Soe Ciyangkun dan keluarganya. Dan pembunuhnya sudah menyelundup, lihat itu dia di atas genteng. Kau cegah dia, aku akan membantu para pengawal menghadapi serbuan penjahat. Cepat tanda seru wanita itu agaknya baru sadar. Baik kalau engkau berbohong, nanti masih ada kesempatan bagiku untuk memenggalah hermu, berkata demikian bagaikan seekor burung saja ia sudah melayang ke atas genteng mengejar bayangan hitam tinggi kurus itu. Bun Hong tersenyum. Ia tidak dapat melihat jelas wajah wanita itu, tidak tahu ia muda atau tua, cantik atau buruk. Akan tetapi yang jelas, wanita itu cukup lihai dan cukup galak. Akan tetapi dalam keadaan segawat itu, dia tidak sempat menduga-duga siapa gerangan wanita yang lihai dan galak itu. Belasan orang para jurid pengawal itu sudah nampak terdesak, bahkan ada beberapa orang di antara mereka telah terluka. Bun Hong meloncat dan terjun ke dalam pertempuran itu sambil mementak nyaring, Go KWI pembunuh jahat yang pantas dibasmi lima orang yang memimpin para anak buahnya mendesak. Para penjaga itu terkejut ketika melihat bayangan orang berkelebat di susul robohnya dua orang anak buah mereka. Cepat mereka berlima itu menyambut pemuda yang baru saja menerjang masuk sambil memutar tongkatnya itu. Mereka terkejut ketika mengenal pemuda itu. Masih teringat oleh mereka wajah Bun Hong, dan biarpun mereka diang saja untuk tidak membuka rahasia mereka bahwa merekalah pembunuh kuatin dan ibunya, orang tua pemuda ini, mereka segera mengeroyok dengan maksud membunuh pemuda yang akan dapat membahayakan mereka di masa mendatang itu. Mereka berlima adalah orang-orang yang sudah biasa melakukan kekerasan. Membunuh orang merupakan pekerjaan biasa bagi mereka dan memang mereka berlima itu liai, apalagi kalau maju berlima karena mereka dapat bekerja sama dengan baik. Tidak kosong saja julukan mereka sebagai Ngo KWI, lima setan, dan menjadi tokoh-tokoh keempat dalam urutan tingkat kepandayan para pembantu rahasia kepala daerah Namping, yaitu Chun Tejin. Begitu lima orang itu mengetung dan mengeroyoknya dengan pedang mereka. Bun Hong menggerakkan tongkat bututnya melindungi diri. Akan tetapi lima orang lawan itu tidak menyerang secara membabi buta saja. Mereka membentuk sebuah kiam tin, pasukan pedang, dan gerakan mereka teratur rapi, seolah-olah lima orang itu digerakan oleh satu hati saja. Hal ini tidak aneh karena memang mereka berlima itu ahli dalam gerakan yang dinamakan Ngo Heng Kiam Tin, pasukan pedang lima unsur, gerakan mereka susul-menyusul dan bantu-membantu, Seperti lima orang yang sedang memainkan tarian ular naga, semua sudah diperhitungkan dan pedang mereka susul-menyusul ketika menyerang Bun Hong. Juga mereka itu saling melindungi kalau pihak lawan menyerang seorang dari mereka. Juga mereka berputar-putar, mengelilingi Bun Hong, lalu tiba-tiba menyerang bertubi-tubi. Kalau serangkan mereka itu gagal, tiba-tiba mereka menghentikan serangan dan berlari-lari mengelilingi lawan lagi. Bun Hong memang telah menerima gemblengan yang hebat dari gurunya, dan dia telah menguasai ilmu-ilmu yang tinggi. Namun, baru saja dia meninggalkan gurunya, bagaikan seekor burung baru saja meninggalkan sarang. Dia belum berpengalaman, oleh karena itu, dia juga bersikap hati-hati sekali. Kalau dia menghendaki, pedang pusaka di tangannya, yaitu Lwi Kong Kiam, pedang kilat, tentu akan dapat merobohkan lima orang pengeroyuknya itu dalam waktu yang tidak terlalu lama. Akan tetapi dia bukan hanya menerima gemblengan ilmu silap dari si buta sakti Tiaw San Ong melainkan terutama sekali menerima gemblengan batin yang membuat pemuda ini sudah mampu menguasai nafsunya. Dia tidak ingin membunuh Ngo KWI begitu saja, melainkan hanya ingin menghajar mereka, agar mereka itu tidak jahat lagi. Maka, dia pun tetap menggunakan tongkat butut yang menyembunyikan pedang pusaka ampuh. Gurunya pernah berpesan agar dia tidak sembarangan mencabut pedang kilat dari dalam tongkat butut, cukup mempenggunakan tongkat itu saja untuk membela dan melindungi dirinya. Karena Bun Ho menghadapi Ngo KWI dengan hati-hati, menangkis dengan tongkat butut dan kadang-kadang membalas dengan pukulan-pukulan tongkat, maka lima orang pengeroyuk itu tidak dapat segera diakalahkan, bahkan mereka itu berusaha mendesak dengan serangan-serangan maut yang kejam dan curang. Akan tetapi belasan orang anak buah penjahat itu kini terdesak. Setelah lima orang pemimpin mereka terlibat dalam pertandingan melawan pemuda bertongkat yang baru muncul, mereka kehilangan pimpinan dan para prajurit pengawal yang gagah itu segera membuat mereka kewalahan. Sementara itu, di sebelah dalam gedung terjadi pula perkelahian yang amat seru. Wanita yang tadi saling serang dengan Bun Ho, kemudian dapat disadarkan oleh pemuda itu dan loncat mengejar Butek Yamo, dengan sepasang pedang di tangan berhasil memasuki ruangan dalam di mana ia melihat So Chiang Kun dengan mati-matian membela diri dengan sebatang pedang terhadap serangan Butek Yamo, Setan pedang tanpa tanding, Bo Swee, sesuai dengan julukannya, Bo Swee yang bertubuh tinggi kurus itu lihai bukan main dalam ilmu silat pedangnya. Jelas nampak betapa So Chiang Kun terdesak hebat dan hanya mampu menangkis saja tanpa dapat membalas kembali. So Chiang Kun juga bukan orang lemah, namun dia lebih pandai mengatur pasukan daripada ilmu silat, Apalagi yang dilawan sekarang adalah seorang tokoh sesat yang lihai sekali seperti Butek Yamo. Jelas bahwa kalau tidak segera mendapat bantuan, dalam waktu gelasan jurus lagi saja keselamatan nyawa So Chiang Kun terancam oleh pedang Butek Yamo Bo Swee yang lihai itu. Akan tetapi pada saat itu, tiba-tiba terdengar bentakan yang halus dan nyaring, pembunuh keji, siaplah untuk menerima hukuman dan gadis itu sudah melayang turun dan sepasang pedangnya diputar menjadi dua gulungan sinar yang melayang dan menyambar ke arah kepala Butek Yamo Bo Swee. Eh, setan pedang itu terkejut bukan main dan terpaksa dia melempar tubuh ke belakang lalu bergulingan. Ketika dia meloncat bangun, So Chiang Kun sudah mundur dan mepet di sudut ruangan sambil melintangkan pedang di depan dada, siap membela diri, dan seorang gadis yang bertubuh ramping sudah berdiri di situ dengan sepasang pedang di tangan. Biarpun ruangan itu hanya diterangi oleh sebuah lampu gantung, namun cukup terang menyinari sebuah wajah yang cantik jelita namun gagah dengan sinar matu mencorong dan sikap yang agung. Gadis itu usianya sekitar 18 tahun, tubuhnya ramping akan tetapi penuh mendekati montok dengan lekuk lengkung yang indah sempurna membayang dibalik pakaiannya yang ketat. Pakaian yang biasa dipakai seorang wanita yang biasa melakukan perjalanan jauh, seorang wanita kangong, sungai telaga atau rimba persilatan. Pakaiannya, bersih dan rapi, namun sederhana. Rambutnya digelung dan diikat ke belakang, sederhana pula, seperti juga wajahnya yang hanya dilapisi bedak tipis tanpa pemerah bibir atau pipi. Memang tidak perlu menggunakan pemerah lagi karena bibirnya itu sudah merah segar membasah, pipinya juga kemerahan sebagai, bukti bahwa gadis ini memang sehat sekali. Warna bajunya kehitaman, membuat kulit pada loher dan mukanya nampak semakin putih mulus. Ciyangkun, harap mundur dan biarkan aku yang menghajar kepada pembun belaknat ini kata gadis itu dengan sikap tenang sekali. Awas, nona Soe Ciyangkun berseru ketika melihat betapa si tinggi kurus itu tiba-tiba saja sudah menggerakkan pedangnya, secara curang menyerang gadis itu tanpa memberi peringatan lagi seperti lajimnya sikap seorang gagah dalam dunia persilatan. Singgap, wu-u-ut gadis itu dengan tenangnya melangkah mundur selangkah dan menarik tubuh atas ke belakang. Serangan pedang itu luput dan lewat dengan cepat, akan tetapi tidak percuma bau-u-eswe berjuluk setan pedang. Pedangnya yang luncur luput dari sambaran itu tiba-tiba saja membalik dan kini menyambar ke arah leher lawan namun, gadis itu tetap tenang saja. Tanpa menggerak kau kaki, dan berdiri dengan tegak saja, kedua tangannya menggerakkan sepasang pedangnya dan kemanapun pedang di tangan bau-eswe menyambar, selalu pedang itu bertemu dengan pedang gadis itu yang menangkisnya. Terang, tering, terang, terang atan dasar berkali-kali pedang butek yang mau bertemu dengan pedang gadis itu, dan nampak api berpijar menyilaukan matu dan setiap kali pedangnya bertemu pedang lawan, butek yang mau merasa betapa tangannya tergetar hebat, tanda bahwa gadis itu memiliki sinkang yang kuat pula. Terjadilah perkelahian yang hebat di dalam gedung itu, hanya ditonton oleh So Chiang Kun yang tidak berani membantu gadis itu dia tahu bahwa ilmu silatnya terlampau rendah untuk membantu gadis itu, dan bantuannya bahkan hanya akan menjadi penghalang karena dia dapat melihat betapa hebatnya ilmu pedang gadis itu. Memang, baru sekali itu butek yang mau bertemu tanding sebebat itu. Sekali ini, julukan yang biasanya dia banggakan dan sombongkan itu terancam bahaya. Dia berani menggunakan julukan butek yang mau, setan pedang tanpa tanding, akan tetapi sekarang dia bertemu dengan seorang gadis muda remaja yang memiliki ilmu pedang pasangan yang amat hebat. Gerakan kedua pedang itu cepat dan aneh, memiliki perubahan gerakan yang tidak tersangka-sangka sehingga beberapa kali dia terkecoh dan hampir saja dia menjadi korban sambaran pedang. Selain memiliki ilmu pedang pasangan yang amat tangguh, juga pedang-pedang di tangan gadis itu bukan siang kiam, pedang pasangan, biasa saja karena mampu menahan pedangnya sendiri tanpa rusak, bahkan gadis itu memiliki pula sinkan, tenaga sakti, yang mampu mengimbanginya. Sekali ini, benar-benar dia bertemu tanding yang kuat, padahal lawannya itu hanyalah seorang gadis remaja. Betapa akan malunya kalau sampai hal ini dikelawi oleh dunia Kang Ou? Apalagi kalau sampai dia kalah. Baru tak mampu merobohkan gadis itu saja sudah akan membuat namanya menjadi buah tertawaan para tokoh Kang Ou dan tentu tidak akan dieje dan akan merasa malu untuk menyandang julukan tanpa tanding lagi. Maka, dia pun mengeluarkan bentakan keras dan mengeluarkan jurus ilmu pedangnya yang paling ampuh. Hiya-ya-ya-atit, singgah tanda seru pedang itu membuat lingkaran sehingga sinarnya bergulung-gelung, kemudian gulungan sinar pedang itu mencuat dan meluncur ke arah perut lawan. Gadis itu agaknya maklum akan hebat dan dasyatnya serangan ini, maka ia pun menggeser kaki ke belakang, pedang kirinya menangkis dan pedang kanannya membabat ke arah leher lawan. Namun, sekali ini agaknya Bo WSWS sudah memperhitungkan. Begitu pedangnya tertangkis, pedang ini membalik tiba-tiba, dari bawah menyambar ke atas menjadi tusukan ke arah tenggorokan lawan sedangkan tubuhnya merendah untuk menghindarkan sambaran pedang ke arah lehernya. Ih, gadis itu terkejut juga hebat memang jurus serangan lawan itu. Kedua pedangnya tidak nampak lagi menangkis pada saat pedang lawan dari bawah meluncur ke atas menusuk tenggorokannya. Terpaksa ia melempar tubuh ke belakang, akan tetapi pada saat itu, Bo WSWS sudah mengirim tendangan kaki kirinya ke arah selangkangan lawan. Ah, gadis itu kembali berseru kaget, cepat ia menarik diri ke belakang, namun tetap saja ujung sepatu Bo WSWS menyentuh pahanya dan ia pun terguling. Bo WSWS girang sekali dan menubruk, akan tetapi pedangnya bertemu dengan sepasang pedang yang disilangkan, dan perutnya dihantam sepatu kaki gadis itu. Duk tubuh Butek Yamo Bo WSWS terjengkang. Kiranya serangan tendangannya tadi dibayar kontan oleh lawan bahkan berikut bunganya karena kalau gadis itu hanya kena serempet pahanya saja, dia terkena tendangan yang dengan keras dan tepatnya mengenai perutnya, membuat perutnya tergoncang dan seketika terasa mulas. Maklum bahwa lawannya memang tangguh sekali. Butek Yamo mulai meragukan keselamalannya kalau dia lanjutkan perkelahian itu. Pada saat itu, dia mendengar teriakan-teriakan di luar rumah dan mendengar itu, wajahnya berubah gelisah itulah suara teriakan dari Ngo KWI dan anak buahnya, bukan teriakan kemenangan melainkan teriakan kesakitan dan ketakutan. Mengertilah dia bahwa pelaksanaan tugas mereka telah berhentakan dan gagal, bahkan dia sendiri terancam bahaya. Gadis yang menjadi lawannya sudah demikian lihainya. Kalau sampai gadis itu dibantu orang lain, dia pasti celaka. Maka, pedangnya bengerah ke belakang, menyambar ke arah lampu gantung yang menerangi ruangan itu dan terdengar suara nyaring lampu pecah dan ruangan itu menjadi gelap bulitah. Gadis itu sama sekali tidak menyangka hal ini. Ia terkejut sekali dan sekali meloncat ia telah berada di dekat Soe Chiang Kun, berbisik. Chiang Kun, harap diam saja jangan bergerak dan ia pun berjaga di situ, siap untuk melindungi perwira tinggi itu kalau sampai ada musuh yang melakukan penyerangan di dalam gelap. Terpaksa ia tidak melakukan pengejaran ketika bekas lawannya meloncat keluar, karena ia tidak berani meninggalkan perwira yang jelas diincar nyawanya oleh para penjahat itu. Memang ini yang diharapkan Bo WSWE. Dia meloncat keluar dan benar saja. Di luar dia melihat betapa dua orang di antara Ngo KWI sudah roboh mengaduh-aduh, sedangkan belasan orang anak buah terdesak hebat, bahkan ada hampir separuh dari mereka telah menderita luka-luka. Dia lalu terjun membantu para anak buah yang didesak sambil berseru keras memberi aba-aba kepada mereka dan kepada Ngo KWI untuk melarikan diri. Bun Hou memang telah berhasil merobohkan dua orang di antara Ngo KWI, merobohkan tanpa membunuh mereka, bahkan tidak melukai berat, hanya membuat orang pertama patah tulang pundaknya dengan hantaman tongkat butut, dan orang kedua patah tulang lengan dengan tangkisan lengan kirinya yang mengandung tenaga syukeng kuat. Tiga orang lainnya sudah ketakutan dan melindungi diri mati-matian terhadap pemuda yang kini di luar dugaan mereka, telah menjadi seorang yang demikian lihainya. Begitu mendengar aba-aba dari Butek Yamobo WSWE, mereka segera berloncatan melarikan diri. Dua orang yang tadinya hanya mengaduh-aduh, dapat berloncatan dan melarikan diri pula. Yang nyeri hanyalah pundak dan lengan, kaki mereka tidak terluka. Pula, dalam keadaan panik, orang dapat melakukan hal-hal yang luar biasa, jauh lebih besar daripada kekuatan serta kemampuan biasa mereka, juga dapat melupakan semua rasa nyeri yang mengganggu. Jangankan baru patah tulang bunda atau lengan, andai kata yang patah itu tulang kaki mereka sekalipun, dalam keadaan panik ketakutan seperti itu, kiranya mereka masih akan mampu melarikan diri. Bun Ho tidak melakukan pengejaran, karena dia sudah tahu siapa mereka. Dia bersikap tenang saja, menyimpan kembali tongkat bututnya yang diselipkan di pinggang, dan hendak meninggalkan tempat itu. Akan tetapi terdengar suara dari dalam. Tai Hiap, tunggu dulu tanda seru Bun Ho menahan langkahnya lalu berbalik dan dia sudah berhadapan dengan seorang pria berusia 50 tahun yang gagah dan dari sikap dan pakaiannya dia dapat menduga bahwa tentu orang ini yang disebut So Chiang Kun dan tadi hendak dibunuh oleh kawanan penjahat. Di samping perwira ini berdiri seorang gadis yang membuatnya kagum bukan main karena dia masih mengenal pakaian baju hitam dan celana kuning yang dipakai gadis itu. Ternyata wanita yang liai dan galak tadi adalah seorang gadis remaja, pikirnya penuh kagum. Seorang gadis yang usianya tentu belum ada 20 tahun. Gadis itu pun memandang kepadanya dengan penuh perhatian, kemudian ia menoleh kepada perwira itu dan berkata, So Chiang Kun, apakah Chiang Kun sudah mengenal dia ini? Suara gadis itu halus, akan tetapi tegas. Perwira itu mengamati wajah Bun Ho dan menggeleng kepala. Kalau Chiang Kun belum pernah mengenalnya, sebaiknya orang ini ditahan dan ditanyai dengan jelas. Aku tadi melihat dia bersembunyi di atas wuungan rumah ini. Siapa tahu dia seorang di antara para penjahat yang hendak membunuh Chiang Kun mendengar ini, Bun Ho mengerutkan alisnya dan hendak membantah, akau tetapi dia menekan perasaannya. Nona ini lihai dan galak, dia tidak perlu menanggapi, karena kalau demikian, berarti mereka berdua sama galaknya. Dia pun tersenyum saja dan menyerahkan kepada perwira itu untuk melakukan penilaian. Akan tetapi pada saat itu, terdengar suara para petugas jaga atau para pengawal, membantah ucapan gadis itu. Chiang Kun, kami melapor kata kepala jaga dengan suara tegas dan sikap seorang para jurid sejati. Kami tadi telah diserbu oleh belasan orang penjahat yang ditimpin oleh lima orang yang lihai. Kemudian muncullah pendekar ini dan tanpa bantuan dia, mungkin kami semua telah roboh menjadi korban kejahatan gerombolan itu. Pendekar ini telah menyelamatkan kita, Chiang Kun, dia sama sekali bukan penjahat, bahkan dia yang mengusir para penjahat tadi mereka semua mengangguk-angguk dan mereka memandang kepada gadis ini dengan sinar mata penasaran dan marah mendengar betapa penolong mereka bahkan dituduh menjadi penjahat perwira itu mengangguk-angguk dan tersenyum. Aku pun sudah menduga demikian. Ketahuilah, aku sendiri mungkin telah tewas kalau saja tidak ada lihiap, pendekar wanita, ini yang menyelamatkan aku. Kalian semua lakukanlah penjagaan dengan ketat dan rawat teman yang terluka. Taihiap, pendekar besar, dan lihiap, pendekar wanita, mari silakan masuk ke ruangan dalam. Kami ingin bercakap-cakap dengan jiwi, Anda berdua, sejenak Bun Hou saling pandang dengan gadis itu. Bun Hou tersenyum, senyum yang mengandung godaan karena baru saja gadis itu menuduhnya sebagai penjahat, dan gadis itu agaknya dapat mengenal senyum yang mengandung godaan itu. Ia cemberut dan membuang muka. Demikian manisnya gerakan ini, manis dan manja sehingga senyum di bibir Bun Hou melebar. Bukan main gadis ini, pikirnya. Bukan saja cantik dan gagah perkasa, akan tetapi setiap gerakannya mengandung daya tarik yang demikian kuat. Bahkan menarik muka cemberut pun tampak makin manis. Mereka berdua tanpa berbicara mengikuti perwira itu masuk ke ruangan sebelah dalam, disambut oleh Nyonya So yang masih nampak pucat ketakutan. Ketika terjadi keributan, ketika suaminya keluar dari kamar membawa pedang, ia hanya bersembunyi saja di dalam kamar sambil mengintai dari celah-celah jendela kamar. Nona pendekar inilah yang tadi telah menyelamatkan aku ketika diserang penjahat dan tai hiap ini yang mengusir para penjahat yang menyerbu ke sini. Li hiap dan tai hiap ini adalah istriku, Nyonya rumah memberi hormat, dibalas oleh Bun Hou dan gadis pendekar itu. Kemudian Nyonya So masuk ke dalam lagi untuk mempersiapkan minuman, dan meninggalkan suaminya bercakap-cakap dengan dua orang penolongnya. Setelah istrinya masuk, So Chiang Kun lalu bangkit berdiri dan memberi hormat kepada dua orang muda itu. Pertama-tama, aku mengucapkan terima kasih kepada Jui, kalian berdua, yang telah menyelamatkan kami dari seragapan gerombolan penjahat. Bun Hou segera bangkit berdiri pula dan membalas penghormatan itu sambil berkata, Tidak perlu berterima kasih, Chiang Kun. Sudah menjadi kewajiban setiap orang untuk menentang orang jahat, gadis itu pun tidak mau kalah. Ia membalas penghormatan perwira itu dan berkata, Sebagai seorang pendekar, aku selalu akan membela yang benar dan membinasakan yang jahat. Tidak perlu berterima kasih, So Chiang Kun Bun Hou memandang kepadanya dan kebetulan gadis itu pun melirik sehingga kembali pandang mati mereka bertemu dalam suasana seperti dua orang bersaing. Silakan Jui duduk, kata pembesar militer itu. Setelah mengucapkan terima kasih, aku ingin sekali mengetahui bagaimana Jui dapat mencegah terjadinya kejahatan ini dan bagaimana dapat mengetahui bahwa mereka malam ini menyergap kami yang sedang berlibur di sini. Mari kita mulai dari keterangan Mutai Hiapun Hou melirik ke arah gadis itu yang memandangnya penuh perhatian dan penuh selidik sehingga dia merasa Seolah-olah dia sedang diperiksa sebagai seorang persakitan di depan seorang hakim. Sinar Matu gadis itu seolah-olah mengandung suatu ketidakpercayaan atau kecurigaan terhadap dirinya dia menarik napas panjang dan menekan perasaannya yang sebenarnya sedang gelisah. Dia sejak tadi teringat akan Chia Ling Aye dan hatinya gelisah bukan main, penuh kekhawatiran terhadap wanita yang pernah menjadi tunangannya itu. Jelas bahwa keluarga Chia akan tersangkut dalam urusan ini, karena menurut penuturan Paman Chia Kunti, keadaan Chun Taijin amat mencurigakan. Kalau sumpai kemudian ternyata bahwa keluarga Chun memergunakan orang-orang dari dunia hitam untuk melakukan kejahatan, tentu diri Ling Aye sebagai mantu pembesar itu akan terlibat, dan tentu ayah bundanya pula. Tentu saja hatinya gelisah sekali memikirkan Ling Aye dan ayahnya. Nama saya Kwa Bun Hau. Kalau Chi Yang Kun sudah sejak enam tahun yang lalu tinggal di Nan Ping, tentu mengenal keluarga mendiang ayahku. Dahulu ayah dikenal di kota ini sebagai Kwa Ang Hiong. Akan tetapi enam tahun yang lalu, ayah dan ibu tewas di tangan gerombolan penjahat. Saya sendiri nyaris tewas kalau tidak tertolong seorang pendekar sakti. Saya lalu mempelajari dan memperdalam ilmu silat dan baru beberapa hari ini, pada hari Raya Cheng Beng, saya berkunjung ke makam orang tua saya. Karena itu saya kebetulan berada di Nan Ping. Kebetulan saja saya bentrok dengan kaki tangan penjahat dan saya melakukan penyelidikan di sarang mereka. Dari penyelidikan itulah saya mendengar akan rencana mereka untuk membunuh keluarga Chi Yang Kun di sini. Maka saya membayangi mereka dan bisa sampai ke sini. Kwa Tai Hiap, pendekar besar Kwa, di manakah sarang mereka itu? So Chi Yang Kun bertanya. Kembali Bun Hau merasa betapa jantungnya berdebar tegang, penuh kekhawatiran terhadap diri Ling Aye. Dia mengambil keputusan untuk menyelamatkan Ling Aye dari bencana, apapun yang terjadi. Dia tahu bahwa Ling Aye menjadi mantu kepala daerah Chun karena terpaksa, dipaksa ibunya sedangkan ayahnya terlalu lemah menghadapi ibunya. Ling Aye menjadi korban kawin paksa. Bukan kesalahan Ling Aye kalau ia menjadi mantu kepala daerah Chun yang ternyata merupakan seorang yang amat jahat, yang mempergunakan tokoh-tokoh sesat melakukan pembunuhan-pembunuhan. Tentu ada niat jahat di balik semua itu. Dan sekarang, kalau sampai keluarga Chun disergap oleh So Chi Yang Kun dan pasukannya, tentu Ling Aye akan terbawa-bawa, tersangkut, dan akan ditawan pula, atau mungkin juga akan tewas dalam penyerbuan itu. Tidak, dia harus mencegah terjadinya hal ini Chi Yang Kun, maafkan kalau saya tidak dapat mengatakan sekarang. Akan tetapi, kalau Chi Yang Kun percaya kepada saya, maka biarlah saya yang akan menjadi petunjuk jalan, apabila Chi Yang Kun hendak mengambil tindakan, jawabnya. Hem, aneh sekali. Kenapa tidak langsung saja melaporkan kepada So Chi Yang Kun di mana letak sarang penjahat itu? Mengapa engkau seperti hendak menyembunyikan tempat itu? Apakah engkau ingin melindungi para penjahat itu? Itu adalah urusan pribadi yang tidak ada sangkut pautnya dengan orang lain, kata Bun Hou, panas juga perutnya didesak dan dituduh seperti itu. So Chi Yang Kun merasa heran mengapa dua orang pendekar yang agaknya baru sekarang saling bertemu itu, dan yang keduanya telah berjasa menolongnya dari ancaman penjahat, kini agaknya saling bersikap tidak manis, terutama sekali pendekar wanita itu. Tentang mengambil tindakan itu akan kami pertimbangkan setelah kami mendengar keterangan jiwi. Sekarang harap Li Hiap suka menerangkan apa yang Li Hiap ketahui dan bagaimana Li Hiap dapat pula datang ke sini untuk menyelamatkan kami, aku datang ke Nenping untuk urusan pribadi, kata gadis itu sambil mengerling ke arah Bun Hou, seolah hendak memperlihatkan bahwa ia pun tidak mau kalah dan ia pun mempunyai urusan pribadi. Namaku Owoyang Hui Hang dan aku memang benda mencari seorang yang bernama Ciong Kui Le, berjuluk Teg Imoko untuk urusau pribadi itu. Jejaknya menuju ke Nenping dan akhirnya aku mendengar bahwa dia memang berada di kota ini. Malam tadi aku melakukan penyelidikan dan aku melihat rombongan orang-orang yang mencurigakan tadi. Aku membayangi mereka dan dari percakapan mereka di perjalanan, tahulah, aku bahwa mereka bermaksud untuk membunuh Soe Ciong Kun. Maka, setelah tiba di sini aku segera turun tangan, dan tahukah engkau di mana sarang para penjahat itu, Li Hiap tanya perwira itu. Gadis itu melirik ke arah Bun Hou. Aku tahu, Ciong Kun. Kalau Ciong Kun hendak menggerakkan pasukan menyerbu, biarlah aku yang menjadi penunjuk jalan. Biarpun belum yakin benar, aku menduga bahwa tentu ada hubungan antara gerombolan penjahat tadi dengan Pek Imoko yang ku cari-cari, teutu saja ada hubungan kata Bun Hou, suaranya juga tidak ramah karena sikap gadis itu seolah-olah memusuhi atau menyainginya. Pek Imoko adalah pemimpin mereka. Yang hendak membunuh Soe Ciong Kun tadi adalah Bu Tek Yamo, dan lima orang yang memimpin para gerombolan di luar tadi berjuluk Ngo KWI, gadis itu segera berubah sikapnya. Kalau tadi ketus dan dingin, kini ia memandang kepada Bun Hou dengan wajah berseri dan suaranya sama sekali kehilangan dingin dan ketusnya ketika ia bertanya, Benarkah itu? Yakin benarkah engkau bahwa pemimpin mereka adalah Pek Imoko diam-diam Bun Hou merasa heran bukan main dan kembali lagi ke kagumannya. Gadis ini dapat berubah seperti angin, sebentar murung sebentar gembira, sebentar dingin sebentar panas. Dia pun yang memiliki watak dasar lembut dan ramah, tidak dapat mempertahankan sikapnya yang tadi pura-pura acuh dan dingin. Tentu saja aku yakin. Ketika mereka mengadakan rapat, aku melakukan pengintaian dan aku melihat sendiri Pek Imoko. Coba kau gambarkan bagaimana orangnya, kalau memang benar engkau telah melihatnya. Bagaimana wajahnya, bagaimana penampilannya, dan berapa usianya. Aku ingin pasti, bahwa memang benar dia Pek Imoko gadis itu kini bicara penuh gairah, penuh keinginan tahu dan sama sekali tidak mengandung nada tidak percaya lagi, maka Bun Hou terseuyum. Dia merasa seperti menghadapi seorang kanak-kanak nakal dan manja. Usianya sukar ditaksir, mungkin sudah 60 tahun, mungkin juga baru 40 tahun. Wajahnya dan tubuhnya masih nampak muda, wajahnya belum berkeriput dan tubuhnya masih tegap, akan tetapi rambutnya sudah penuh huban. Pakainya serbab putih dengan sabuk biru dan pita rambutnya dari sutra biru pula. Wajahnya bulat, dengan sepasang metu yang mencorong, suaranya lembut namun adanya ketus. Oh ya, kalau aku tidak salah lihat, ada setitik tahilalat di dagunya. Ah, benar itu dia Pek Imoko, si keparat gadis itu berseru penuh semangat dan kegembiraan. Akhirnya dapat juga engkau Allah ku, jauh-jauh ku kejar dari lembah bukit siluman lalu ia menoleh kepada perwira tinggi itu dan berkata, So Chiang Kun, maafkan aku. Hendaknya jangan Chiang Kun tergesa menyerbu ke sana, karena tentu Pek Imoko itu akan sempat melarikan diri. Biar aku lebih dahulu menyelidiki ke sana besok, dan kalau pasukan Chiang Kun menyergap, aku akan dapat menjaga agar Pek Imoko tidak sempat melarikan diri. Kami mendengar usul ini, Bun Hou melihat kesempatan baik untuk menyelamatkan Ling Aie, usul Nona O yang ini tepat, Chiang Kun. Dia cepat menambahkan, kalau Chiang Kun tenggesa-gesa, berarti akan mengejutkan ular dalam rumput dan mereka itu mendapat kesempatan watuk melarikan diri. Dan serbuan itu tentu mengegerkan karena menyangkut orang yang berkedudukan tinggi, so Chiang Kun mengerutkan alisnya dan nampak terkejut. Ah, jadi benarkan dia tersangkut. Memang sudah ada kecurigaan dalam hatiku. Mati-matian dia mencoba untuk mempengaruhiku, memujuk dan mencoba untuk menguasai dengan sogokan, airh, benarkah? Sudah ada buktinya, teh hiap. Perkara ini sama sekali tidak boleh main-main saya sudah yakin, dan sudah saya saksikan sendiri kata pula Bun Hou. Akan tetapi, kalau aku tidak segera turun tangan, mereka tentu mendapat kesempatan untuk menghilangkan semua jejak, bahkan mungkin melarikan diri, atau bengerak lebih dahulu. Tentu kegagalan membunuhku tadi membuat mereka berhati-hati dan khawatir, jangan khawatir, Chiang Kun. Mereka tadi semua mengenakan topeng dan mereka tentu merasa yakin bahwa wajah mereka tidak dikenal. Apalagi kalau malam ini tidak ada gerakan dari Chiang Kun, tentu mereka merasa lega dan menduga bahwa Chiang Kun tidak tahu siapa gerombalan yang mencoba untuk membunuh Chiang Kun. Biarlah Nona Owoyang dan saya akan lebih dahulu melakukan penyelidikan, setelah itu baru kami memberi tanda dan Chiang Kun menggerakkan pasukan untuk menyergap dan menangkap semua penjahat. Tentu saja So Chiang Kun menyetujui karena bagaimanapun juga, dua orang ini sudah berjasa besar dan dia memang mengharapkan pula bantuan mereka untuk membasmi para penjahat yang lihai itu. Nona, engkau tentu tidak berkeberatan untuk melakukan penyelidikan bersamaku, bukan Bun Hou bertanya ramah. Gadis itu menggeleng kepala. Tentu saja tidak, bahkan sebaiknya kalau kita bekerja sama. Tak kusangka bahwa Pek Imoko memimpin gerombolan penjahat yang mempunyai banyak anak buah yang pandai. Kalau begitu, mari kita berangkat, keduanya lalu berpamit meninggalkan gedung So Chiang Kun. Ketika tiba di luar, mereka melihat sedikitnya 50 orang prajurit yang baru tiba. Mereka adalah pasukan bantuan dari benteng yang datang atas laporan kepala pengawal. Legalah hati mereka karena dengan adanya penjagaan yang kuat, malam ini mereka tidak perlu mengkhawatirkan keselamatan perwira tinggi itu. Ketika tiba di luar, mereka tidak perlu mengkhawatirkan keselamatan perwira tinggi itu.